Bandara dan pelabuhan di Taliabu, Maluku Utara butuhkan sertifikat lahan. Dinas Perhubungan Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus bangun bandara dan pelabuhan. Disub berencana mempercepat pembangunan infrastruktur dua proyek tersebut pada tahun ini. Bandara Duvo akan dibangun, sementara pelabuhan tamping akan dikembangkan lagi. Kepala Disub Pulau Taliabu, Irwan Mansur mengatakan, kendalanya saat ini hanya berada pada lahan. Karena sebelum ditindaklanjuti, pemkap Taliabu terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan. Kemudian, lahan yang sudah dibebaskan akan disertifikasi. Selanjutnya dimasukkan ke Kemenhub. Iya, kondisi sama dengan bandara. Harusnya yang urus sertifikat lahan benar serius sesuai kebijaksanaan pimpinan daerah, ucap Irwan, via WhatsApp, Senin, 25 Maret 2024. Diketahui, bandara yang maksud terletak di Dusun Duvo, Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat. Sekitar 68 hektare lahan di lokasi bandara tersebut yang akan disertifikasi. Dalam pembebasan lahan itu, Dinas Perkim Taliabu telah mempersiapkan anggaran sebesar 15 miliar rupiah. Sedangkan untuk pengembangan pelabuhan tamping di Desa Talo, masih membutuhkan tambahan Mei 10 hektare lahan. Pengembangan pelabuhan tamping dilakukan sehubungan dengan permintaan pemkap Taliabu agar dua kapal PT Pelni bisa menambah rute di Taliabu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.